Dari data pihak desa, setidaknya ada lima rumah warga yang rusak usai diterjang puting beliung. Rumah dua diantaranya alami rusak berat. Pihak desa setempat pun berjanji akan segera memberikan bantuan agar rumah warga bisa kembali dibenahi. Angin puting beliung sendiri terjadi pada minggu kemarin dan merusak rumah warga. Kerusakan terjadi utamanya di bagian atap. Termasuk Bapak Bupati, dari Perkim ada, dinas sosial ada. Tapi rata-rata yang dibutuhkan di sini itu hanya seng, kayu balok, sama paku. Insya Allah sebentar akan dijemput di toko King Deput.